Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunimo Disini kami akan membahas selanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya Sehingga, bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja Saya sarankan untuk berhenti menonton sampai disini Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada Maka kalian menonton konten yang tepat Pada episode sebelumnya Kita benar-benar ditunjukkan kekuatan generasi S62 yang memang benar-benar brutal Ijana juga menjelaskan alasan dari masing-masing anggotanya bisa masuk ke penjara remaja dahulu Walaupun semua anggota Tauman benar-benar kerepotan Situasi yang benar-benar sulit harus dihadapi Hakai dan juga Engri yang menghadapi Haitani bersaudara Bahkan keduanya sudah mengalami cedera pada masing-masing kakinya Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini Panel pertama menunjukkan kilas balik ketika Engri kecil menangis Kemudian Smiley datang dan menghajar semua orang yang mengganggu adiknya Setelah itu Smiley meminta Engri supaya tidak menangis lagi Mulai sekarang aku akan mencari cara untuk menangani apapun Jadi berjanjilah padaku kau tidak akan menangis lagi Oke? Semua itu tadi adalah bayangan Smiley yang tidak bisa ikut dalam pertarungan melawan Tenjiku Kemudian Mitsuya bertanya kenapa Smiley malah melamun Lalu Smiley menjawab jika ia baru saja mengingat sesuatu Ia berkata jika ternyata Engri sudah mengikutinya sejak saat itu Aku penasaran apakah Engri akan baik-baik saja jika ia sendirian Bagaimana jika nanti ia menangis lagi? Mitsuya lalu menjawab jika Smiley terlalu protektif Ia meminta Smiley supaya tidak terlalu khawatir Karena Mitsuya yakin Engri dan Hakai pasti akan baik-baik saja karena mereka berdua itu kuat Kemudian kita ditunjukkan Hakai dan juga Engri yang berlari melawan Haitani bersaudara Namun dengan mudah dua saudara itu mampu melumpuhkan kekuatan Hakai dan juga Engri dalam sekejap Engri lalu merasa jika ada Smiley ia pasti bisa menggagalkan tackle dari Rindo dengan mudah Sementara itu Rindo langsung mengincar kaki Engri untuk dikunci Ia berencana untuk mematahkan kaki Engri dengan brutal Hakai hanya bisa melihat dari kejauhan ketika Engri berteriak kesakitan Kaki Engri benar-benar sudah cedera berkat serangan brutal dari Haitani bersaudara Rindo berkata jika ia sudah mematahkan lengan kanan dan kaki kiri Engri Sehingga Rindo menganggap jika sekarang Engri sudah tidak berguna lagi Kemudian kedua saudara gila itu mulai mengincar Hakai sebagai target pembantaian selanjutnya Dari kejauhan Engri hanya bisa menonton pembantaian yang dilakukan Haitani bersaudara kepada Hakai Seperti biasa Rindo mengunci kaki lawan lalu sang kakak Ran akan memukuli musuhnya dengan tongkat yang ia bawa Engri merasa jika pertarungan ini tidak adil Ia tidak bisa hanya diam saja melihat Hakai dipukuli seperti itu Engri merasa jika hal ini terus berlanjut bisa-bisa Hakai akan kehilangan nyawanya Kemudian Ran merasa jika Engri melakukan sesuatu Setelah ia menengok ternyata Engri menangis sekencang-kencangnya Sembari memohon supaya Haitani bersaudara menghentikan tindakan kejamnya Sementara itu Ran dan Rindo malah tertawa mengejek dengan Sinis Di tempat lain Smiley mulai bercerita kepada Mitsuya Engri itu terlalu baik Jadi dia tidak bisa memukul seperti apa yang dia inginkan Tapi jika dia mulai menangis itu akan berbeda Karena itu artinya batasannya sudah terlepas dan iblis akan keluar Lalu kita ditunjukkan ekspresi menyeramkan dari Engri yang masih menangis Smiley menjelaskan kembali Saat kami kelas 4 SD aku dikeroyak sekitar 10 anak SMP Engri melihatnya dan mulai menangis Lalu yang aku ingat mereka semua terluka parah dan berakhir di rumah sakit Sejak saat itu aku membuat Engri berjanji agar dia tidak menangis lagi Karena jika tidak dia akan bertindak terlalu jauh Terlihat Engri benar-benar sudah seperti zombie yang bangkit dari kematian Ia meminta maaf kepada kakaknya karena telah melanggar janjinya Sementara itu Ran dan Rindo hanya bisa bertanya-tanya bagaimana bisa Engri berdiri di atas kaki yang sudah patah Kemudian Engri mulai berjalan mendekati Haitani bersaudara Sementara Smiley menjelaskan jika Engri sudah menangis Ia akan 100 kali lebih kuat darinya Sebelum kalian lanjut nonton Bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo Semua anggota Toman masih sibuk melawan petinggi Tanjiku yang memang terkenal sangat kuat dan brutal Sementara Rindo masih merasa santai dengan meminta Engri Supaya tidak memaksakan diri karena lengan dan kakinya sudah patah Hakai yang sudah sangat babak belur Rindo juga meminta supaya Engri tidak memaksakan dirinya lagi Namun Engri benar-benar seperti mayat hidup yang berjalan tanpa emosi Di sana Rindo menggrutu kesal karena Engri benar-benar merepotkan baginya Rindo kemudian berjalan menghampiri Engri berniat mematahkan kembali anggota tubuhnya Kakaknya Ran meminta supaya Rindo tidak bertindak ceroboh Namun dengan sangat percaya diri Rindo berkata jika Engri sangatlah lemah Sehingga Ran tidak perlu khawatir akan hal itu Rindo langsung menerjang Engri berniat melakukan tackle andalannya Ia masih merasa cukup pede karena Engri tidak bisa menghindari tackle-nya sebelumnya Namun sesaat kemudian Rindo sadar jika Engri tidak mau bergerak Kemudian Engri mulai berkata Terakhir kali aku menangis adalah saat kelas 4 SD Sebelum aku mengetahuinya mereka semua tergeletak di tanah Setelah itu kakakku bilang Sebaiknya kau tidak menangis lagi Karena jika kau melakukannya kau akan membunuh seseorang Ran Heitani lalu meminta adiknya untuk mundur terlebih dahulu Namun ia terlambat Engri langsung mengarahkan pukulannya ke arah Rindo yang membuatnya terpelanting hanya dengan satu pukulan Semua orang yang bertarung juga menyaksikan hal yang begitu mengejutkan tersebut Sementara Ran Heitani tidak percaya jika adiknya benar-benar bisa dikalahkan hanya dengan satu pukulan Lalu saat ia menengok ke arah Engri Ran tidak menemukannya Lalu tiba-tiba Engri sudah berada di belakangnya dan mengejek jika si rambut kepang Ran terlalu lambat Engri lalu berhasil melancarkan serangan kejutan yang membuat Ran langsung terbanting mencium bau tanah Semua anggota Tenjiku berteriak tidak percaya dengan kemampuan Engri yang berhasil menjatuhkan Heitani bersaudara hanya dengan satu pukulan Setelah itu terlihat Mochi berjalan menghampiri Engri Kalian bercanda kan Heitani? Kupikir kalian berdua lebih kuat dari itu Karena aku sudah pernah menghancurkan si bocah Engri itu sebelumnya Sementara Chifuyu mencoba meneriaki Mochi jika dialah lawan yang harus dihadapi Tetapi ketika Mochi merangkul Engri sembari mengejeknya Engri langsung memukul kepala Mochi sampai ia terjatuh Semua yang Mochi katakan tadi malahan membuat dirinya merasa malu sendiri Sementara Chifuyu yang melihat itu semua Sedikit tidak percaya jika orang yang dilihatnya benar-benar Engri yang ia kenal Engri sendiri malah menantang anggota Tenjiku yang berniat melawannya Sontak krocok-krocok Tenjiku malah kaget sendiri sampai-sampai bola pantanya hampir lepas Namun tiba-tiba Muto berjalan menghampiri Engri Aku tahu sekarang Kau adalah kuda hitam Tauman Aku tidak akan main-main denganmu Engri Lalu dengan cepat Muto menangkap tubuh Engri Dan mencoba membantingnya dengan teknik judo yang ia miliki Tapi tanpa disangka Engri masih bisa mengelak bahkan mampu memberikan serangan balik yang membuat Muto kalah telak Inui dan Chifuyu yang melihatnya hanya bisa melongo dengan itu semua Mereka tidak percaya jika Muto dapat dikalahkan dengan begitu mudah Semua anggota Tenjiku kaget dengan kekalahan Muto yang begitu telak Sementara Takemichi bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah merasuki tubuh Engri Takemichi masih tidak percaya jika Engri berhasil menghancurkan sebagian besar Tenjiku hanya dengan dirinya sendiri Setelah itu kita ditunjukkan kilas balik sewaktu Muto baru saja bertemu Maki Ia mengaku kepada Maki jika dirinya sudah mengikuti seseorang Namun Maki menjawab jika Muto tidak perlu terlalu memikirkannya Karena meskipun begitu Maki tetap membutuhkan Muto Muto kemudian tersadar di tengah pertarungannya dan mendengar sorak gembira dari Chifuyu Ia bertanya-tanya apakah dirinya baru saja mendapatkan kekalahan Terlihat Ran, Rindo dan juga Mochi sudah terjatuh tak sadarkan diri Sementara Muto baru saja membuka matanya Kemudian semua anggota Toman berjalan dan membantu Hakai untuk berdiri Semua anggota Tenjiku tidak percaya jika Engri mampu menghabisi keempat petinggi Tenjiku dalam waktu yang singkat Sementara Engri sendiri berkata pada Takemichi jika mereka akan memenangkan pertarungan antara Toman melawan Tenjiku Hakai, Takemichi, Engri, Chifuyu dan Inui bersiap untuk menghadapi lawan yang tersisa Sementara itu Muto mulai mengingat sesuatu Hal itu terjadi ketika ia bertemu Ijana dan mengenakan seragam Tenjiku untuk pertama kalinya Di sana Ijana menanyakan komitmen Muto untuk membunuh seseorang demi dirinya Hal itu membuatnya langsung berdiri dan menyuruh Takemichi dan kawan-kawan untuk tetap berada di tempatnya Sesaat kemudian Muto mengeluarkan sebuah pisau Ia berteriak kepada semua orang jika dirinya tidak akan kalah Muto langsung menyerang Engri menggunakan pisaunya Beruntung Engri masih bisa menghindar Kemudian Takemichi mendorong Engri mundur sehingga kini giliran Takemichi yang berada dalam bahaya Tapi tiba-tiba Kakucho datang dan menghentikan pergerakan Muto yang hendak menyerang Takemichi Ia berkata jika Muto sudah kalah Namun Muto masih bersikeras untuk melawan Hal itu membuat Kakucho terpaksa harus memukul Muto sampai ia terkapar di tanah Kakucho menasihati Muto supaya tidak membiarkan Tenjiku merusaknya Karena Muto adalah orang yang mengajari Kakucho menjadi laki-laki sejati Chifuyu, Engri, dan Takemichi tidak percaya jika Kakucho malah membantunya Sementara Kakucho sendiri berkata pada Ijana jika ia akan menerima hukumannya nanti Lalu ia berjalan ke arah Tauman Takemichi berterima kasih kepada Kakucho atas bantuannya Tetapi Kakucho meminta Takemichi supaya tidak salah paham dengan apa yang baru saja ia lakukan Aku melakukannya bukan demi dirimu Takemichi Aku akan mengikuti orang yang kuserahkan hidupku ke dalam neraka Jika itu jalan yang ia tuju Aku sudah bukan lagi anak kecil yang kau kenal dulu Takemichi Karena aku adalah ketua top 4 Tenjiku Kemudian dengan sangat cepat Kakucho berlari menghempiri Engri Sementara Engri merasa jika pergerakan Kakucho sangatlah cepat Hingga tanpa ia sadari Kakucho sudah menghajarnya sampai membuat Engri terlempar dengan sangat jauh Takemichi, Inui, dan Chifuyu yang melihatnya tak percaya dengan semua yang sudah terjadi Namun serangan Kakucho tidak berhenti sampai disitu Setelah ia berhasil mengalahkan Engri Ia langsung menghajar Inui dan Chifuyu tanpa ampun Seketika itu juga keduanya langsung terpental beberapa meter dari tempat ia berdiri Ijana lalu mengatakan jika dibandingkan dengan kekuatan Kakucho Top 4 lainnya adalah sampah Karena Kakucho sendirilah kekuatan utama Tenjiku Dan kini Takemichi harus menghadapi kekuatan utama Tenjiku tersebut sendirian Karena semua teman-temannya sudah babak belur berkat pertarungan sebelumnya Kini Takemichi benar-benar di situasi yang kurang menguntungkan Karena ia harus bertarung serius dengan Kakucho Teman masa kecilnya yang kini menjadi kekuatan utama Tenjiku Dan chapter pun berakhir Pada chapter kali ini kita ditunjukkan kekuatan yang luar biasa dari Engri Setelah ia menangis, kekuatan yang mengerikan dari dalam dirinya seolah-olah muncul Engri menjadi sosok iblis yang mengerikan Bahkan Haitani bersaudara dan juga Mochi dapat dilumpuhkan dengan sangat mudah Sementara itu, kejutan muncul di akhir chapter ketika Ijana mengatakan Jika Kakucho ternyata adalah kekuatan utama Tenjiku Ia mampu menghejar Engri di mode iblisnya hanya dengan sekali pukul Bahkan Inui dan juga Chifuyu dibuat tak berkutik di depannya Kini Takemichi benar-benar berada dalam bahaya Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya Atau jika ada request, kritik, dan saran Langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya